Halo guys kali ini gue mau review salah satu produk dari Apple guys yaitu iPad untuk iPad ini tipenya iPad R2 kurang lebih seperti ini bentuknya ini gue belinya second guys karena sebenarnya memang udah enggak ada lagi yang barunya untuk APTR ini dirilis tahun 2014 bulan Oktober jadi itu pasti udah ada lagi barang yang baru nih guys ini gue beli dengan harga di bawah 2 juta nah kurang lebih seperti ini fisiknya nah untuk fisik bagian belakang itu kurang lebih masih mulus sebenarnya cuman memang beberapa bagian agak-agak kotor cuman ya memang nanti gue bakal pakai casing juga sih jadi enggak begitu kelihatan bagian belakangnya untuk logobel masih mengkilap ngare-gores untuk sisi-sisinya nah untuk bagian layarnya beberapa ada goresan-goresan kecil dari tokonya itu memang enggak ada tempered glass nya yang namanya dari tahun 2014 guys jadi itu pasti beberapa nggak mulus ini kelihatan ada beberapa goresan-goresan cuman untuk fungsinya nanti kita cek apakah bermasalah atau enggak tapi overall ini masih mulus sih apalagi kalau pakai casing itu enggak kelihatan lecetnya kita lihat tombol-tombolnya kalau di sisi kanan ini masih ada label-label juga guys sama bagian bawah juga ada labelnya oke kita lihat di bagian samping kanan iPad nya itu ada tombol volume up and down atau gede kecil kita lihat bagian atas sebelah kiri itu ada earphone dengan jack 3.5 mm kemudian di sebelah kanan atas itu ada tombol power atau on off kita lihat bodi sampingnya enggak ada tombol guys polos kita lihat bagian bawah ini ada speaker dan juga port lightningnya oke kita lihat bagian belakangnya ada satu buah kamera dan juga di sini ada kamera depan oke ini tombol menunya oke langsung aja guys kita nyalain bisa di atas atau pakai menu ini oke kita coba lihat nah ini guys tampilan home dari iPad nya tapi ini bukan settingan default ya guys ini udah di edit edit home screen nya langsung aja kita lihat dalamnya guys kita lihat di sini di bagian general kemudian kita lihat di sini ada about kita cek di sini nah ini iPad R2 nya guys untuk iPad OS nya itu di 15.7.3 kemudian model namenya itu iPad R2 model number nya itu ZP garis pilih A itu adalah region Singapur alias X-Inter guys ini yang kapasitasnya 64 GB kalau untuk iPad OS nya itu kalau gua lihat di website Apple nya maksimal di versi 15.7 guys jadi kurang lebih ini sudah mentok ya guys nah untuk iPad R2 ini itu ada dua versi ya guys ada yang WiFi only ada juga yang WiFi plus celular nah untuk iPad R2 ini itu yang WiFi only guys ini gue beli dengan harga di bawah 2 juta tanpa casing dan juga tempered glass iPad R2 second ini kira-kira masih oke nggak nih kita cek layarnya guys itu pakai fitur assistive touch aja jadi kalian cari aja di search assistive touch ini kalian klik aja kalian klik aja oke ini kita nyalakan nah ini muncul ya guys oke nah ini sebenarnya menu shortcut ya guys kita pincet aja nah itu muncul shortcut nya nah nah kalian gerakin aja nih menu shortcut ini ke sudut-sudut layar di cek apakah ada yang macet kalau misalkan menunya ini berhenti itu berarti ada yang tidak sensitif layarnya nah ini kalian bisa lihat ini masih jalan terus menunya berarti ini layarnya masih oke guys oke kita matiin dulu assistive touch nya kita tes untuk keypad nya guys kita coba ya nggak ada masalah sama sekali semuanya masih bisa dipencet kemudian kita cek untuk suaranya guys langsung aja cari disini sound hmm kita gedein aja oke masih jelas suaranya nekturnya juga jelas oke kita cek tombol-tombolnya guys yang tadi kita belum cek tombol-tombol on off nya nah ini on off nya nggak masalah kemudian kita cek tombol volumenya masih berfungsi dengan baik down nya juga berfungsi dengan baik kita cek lagi untuk baterai nya artinya memang masih bagus sih nggak ada masalah penurunan nya juga nggak tajam untuk iCloud juga aman guys udah gue pakai iCloud gue sendiri oke lanjut untuk spesifikasi dari iPad R2 ini untuk layarnya itu dia IPS LCD guys untuk ukuran layarnya itu 9,7 inch untuk resolusi nya itu untuk resolusi nya itu 1536 x 2048 pixel untuk baterai nya kapasitasnya 7340 mAh untuk iPad R2 ini tidak mendukung NFC guys karena iPad R2 ini Wi-Fi only jadi hanya muncul Wi-Fi nya aja biasanya disini ada selularnya untuk slot tambahan memorinya itu nggak ada guys jadi dia tidak mendukung slot kartu untuk SD card itu dia nggak ada kemudian untuk beratnya itu 437 gram jadi ini masih enteng sih untuk chipset nya dia menggunakan A8X 20nm untuk CPU nya triple core 1,5 GHz taipun untuk GPU nya dia pakai power VR GX A6 850 octa core graphics nah untuk kamera belakangnya itu dia 8MP untuk kamera depannya 1,2MP nah untuk warnanya ini yang space grey kalau nggak salah nih guys untuk varian hard disk nya itu dia ada 16GB 32GB 64GB dan 128GB tapi kalau untuk RAM tetap semuanya 2GB dia juga sudah support fingerprint untuk kecerahan layarnya masih berfungsi normal ya guys ada dark mode on nya karena memang iPadOS nya udah di update nah ini masih berfungsi next shift off nya on nya juga tuh dia udah mulai mengguning nah ini normal kembali nah kita coba tes Wi-Fi nya guys apakah bisa langsung masuk nah ini udah langsung masuk ya guys sekarang kita tes coba ke Apple Store nya nah ini guys udah masuk sekarang coba kita tes browser ya guys kita pakai Safari disini coba kita ketik YouTube nah ini bisa oke ini udah muncul berarti ini nggak ada masalah ya untuk jaring internet nya Wi-Fi nya bisa dipakai nah untuk harga iPad Air 2 pada saat rilis itu di berita tahun 2014 16 Oktober 2014 itu harga iPad Air 2 Wi-Fi only dengan kapasitas 64GB itu di harga 7,3 juta nah sekarang gua beli harganya di bawah 2 juta nah kalian juga harus cek nih kalau beli iPad ataupun iPhone untuk warna putih nya ini masih tajam juga setiap sudut-sudutnya itu layarnya itu nggak ada masalah sama sekali nggak ada shadow nya kalian bisa lihat disini itu nggak ada shadow nya dari sudut ke sudut itu sama semua terang nya biasanya kalau ada shadow atau lampu yang bermasalah itu kelihatan dari sini juga tidak ada deadpixel nya semuanya masih nyala untuk partner juga nggak ada yang diganti biasanya disini nih muncul buat kalian yang mau beli barang second itu wajib banget melihat fisiknya langsung guys supaya kalian tahu barangnya seperti apa kekurangannya apa dengan harga di bawah 2 juta ini gua dapet iPad R2 batangan tanpa dus dapet juga charger dan kabelnya ini sih cocok banget buat kalian yang suka layarnya besar ini juga cocok juga sih buat anak sekolah atau kuliah juga masih cocok sekarang kita tes kameranya guys nah ini kameranya ini bisa di zoom ini nah jangan diharapin bagus kayak iPhone ya guys tes nah kita cek disini guys ukuran fotonya itu berapa untuk ukuran gambarnya itu 8MP 2448 x 3264 dengan ukuran file nya itu 2,7MB nah sekarang kita tes kamera selfie nya guys kita putar aja disini ini nah ini kurang lebih 1,2MP ukuran file nya itu 182KB untuk grafik nya atau GPU nya itu nanti bakal gue tes di video berikutnya guys iPad R2 ini bakal gue tes untuk main game dari ringan maupun berat itu gak kira kuat gak dengan RAM 2GB makanya kalian harus subscribe channel ini supaya gak ketinggalan update video terbaru kalian yang udah pernah beli iPad R2 gimana nih guys atau kalau kalian yang masih punya iPad R2 sampai sekarang itu gimana apakah masih aman iPad nya atau bermasalah guys komen di bawah ya guys oke sekian video review iPad R2 yang versi wifi only guys jangan lupa dukung terus channel Melara ini dengan cara klik tombol like subscribe dan komen di bawah ya guys sampai jumpa di video berikutnya